Kontak senjata antara Satgas OPS Damai Kartens dan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Distrik Titigi Kabupaten Intenjaya, Papua Tengah. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayi Suseno menyampaikan aparat gabungan tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Hingga kini, kedua korban telah dievakuasi ke RSUD Timika Guna Perawatan Intensif. Kontak senjata terjadi antara Satgas OPS Damai Kartens dan kelompok kriminal bersenjata pada Rabu 22 November. di Distrik Titigi Kabupaten Intenjaya, Papua Tengah. Kontak senjata terjadi saat Satgas OPS Damai Kartens setengah melakukan olah TKP di sebuah sekolah dasar yang menjadi TKP ledakan bom pada 9 November lalu. Akibat insiden ini, dua personel Satgas OPS Damai Kartens asal Polda NTT, Barada Bonifasius, Jawa, gugur tertembak di bagian ketiak kanan. Sedangkan satu rekan lainnya, Baratul Rani Yohanes Seran mengalami luka tembak di bagian kaki kiri. Satgas Damai Kartens bersama tim gabungan dengan Ores Intenjaya bergerak menuju ke Distrik Titigi Kabupaten Intenjaya untuk melakukan olah TKP. Terjadi gangguan penembakan oleh KKP akibat dari kontak tembak tersebut, terdapat dua anggota Satgas Damai Kartens yang mengalami luka tembak. Untuk Barada Bonifasius, kondisinya meninggal dunia. Sebelumnya di lokasi yang sama, pada 9 April lalu, kelompok kriminal bersenjata juga terlibat kontak senjata dengan Satuan Tugas Rider 305 Tengkorak yang mengakibatkan satu prajurit TNI sertu Roberto Simbolon gugur di Distrik Titigi, Kebupaten Intenjaya, Papua Tengah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Selamat menikmati.